Halo sahabat irari, semangat mewajukan pariwisata di Jawa Timur semakin membarah dengan diselenggerakannya Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, desa wisata di Jawa Timur menjadi sorotan utama. Melalui proses seleksi yang ketat, beberapa desa di Jawa Timur terpilih sebagai peraih Anugerah Desa Wisata Indonesia 2024. Mereka tidak hanya diakui karena keindahan alamnya, tetapi juga karena opaya mereka dalam melestarikan warisan budaya, membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Penghargaan ini bukan hanya sebuah trofi, melainkan pengakuan atas kerja keras dan dedikasi para pemangku kepentingan lokal dalam mengembangkan pariwisata secara berkelanjutan. Setiap desa wisata yang meraih Anugerah ini menjadi teladan bagi desa-desa lain di Jawa Timur, serta menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan yang mencari pengalaman berwisata yang otentik dan berkesan. Penasaran kan? Yuk kita menyusuri jejak eksplorasi Desa Wisata Indonesia 2024, khususnya di Jawa Timur. Yang pertama, Desa Wisata Sempuh di Kabupaten Kediri. Desa wisata yang berbasis potensi alam, pertanian, peternakan, seni, dan budaya. Terletak di Desa Sempuh, Kecampatan Ngancar, Kabupaten Kediri, tepat di laran Gunung Kelut menyuguhkan suasana khas pedesaan yang asri dengan udara sejuk, dan juga kebudayaan lokal masyarakat yang sungguh kental. Salah satu keunggulan Desa Wisata Sempuh adalah atrasi budaya yang disajikan. Wisatawan dapat merasakan hidup di desa dengan tradisi dan budaya masyarakat desa yang masih di jujur tinggi. Desa wisata Sempuh terletak di laran Gunung Kelut, udara yang segar, pesona alamnya memanjakan wisatawan yang berkunjung. Yang kedua, ada Desa Wisata Dewi Anom di Kabupaten Malang. Desa Weringinanom merupakan salah satu desa penyangga wilayah TNBTS yang berada di Kabupaten Malang. Desa Wisata Weringinanom Dewi Anom menawarkan pengalaman yang sungguh unik dengan gabungan berbagai aktivitas menarik, dari river tubing yang seru hingga edukasi tentang kerajinan sandal handicraft, serta petualangan menarik dengan jeep tour menuju Gunung Bromo. Dengan begitu, banyak pilihan untuk dinikmati, kunjungan Anda ke desa ini pasti akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan yang memadukan petualangan, edukasi, dan keindahan alam. Yang ketiga, ada Desa Wisata Adat Oksing Kemiren di Kabupaten Banyuwangi. Desa Wisata Adat Oksing Kemiren terletak di Kecamatan Gelagah, Kabupaten Banyuwangi, memiliki luas 177.052 hektare, dengan penduduk 2.569 jiwa. Desa Adat Oksing Kemiren berasal dari nama Kemirian atau Banyak Pohon Kemiri, dan mayoritas masyarakat adalah suku Oksing yang merupakan suku asli Kabupaten Banyuwangi. Desa Kemiren juga menjadi bagian dari kawasan Ijeni Geopork sebagai kultur site. Keberadaan desa wisata mendorong munculnya perkembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Desa Wisata Adat Oksing Kemiren memiliki produk yang bisa didikmati dan dibawa pulang oleh wisatawan, batik khas Banyuwangi, pecel pitik, dan kopi kemiren jaran goyang menjadi produk unggulan Desa Wisata Adat Oksing Kemiren. Yang keempat, ada Desa Gunung Sari di Kabupaten Madiun. Desa Gunung Sari, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, merupakan satu-satunya desa di Kabupaten Madiun yang mengusung tema kebudayaan dan kearifan lokal yang sangat kental. Menjunjung tihi adat istiadat yang menjadi warisan dari nenek moyang serta turut belestarikan budaya dan tradisi yang merupakan sistem pengetahuan, nilai, pandangan hidup, perselsi, dan kesenian. Anugerah Desa Wisata Indonesia diharapkan dapat menjadi wadah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan budaya dalam pengembangan pariwisata. Dengan demikian, setiap desa diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan lingkungan dan warisan budaya Indonesia khususnya Jawa Timur. Bagaimana warga ngawi sampai Banyuwangi? Yuk kita jalan-jalan di Jawa Timur! Terima kasih telah menonton!